Intro Halo, saya Billy Kangi. Apa kabar Sofiholic? Sofiholic pasti tahu kan, gimana susahnya cara mengempukan daging. Apalagi membutuhkan waktu yang lama. Jika juga Sofiholic sangat sibuk dalam bekerja atau berbisnis seharian, pasti sudah tidak punya waktu lagi untuk membuat di rumah. Tapi jangan khawatir, sekarang Sunday Pressure Cooker akan membantu Sofiholic semuanya untuk menghemat waktu memasak hingga 70%. Oke, now it's cooking time. Sekarang saya akan membuat kreasi dari saya, yaitu sup iga sapi ala Chef Billy Kangi. Oke, disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya dan yang paling istimewa hari ini dan juga akan menghemat waktunya lagi saya akan menggunakan Sunday Pressure Cooker. Ini dia. Wow, dan ini airnya sudah mendidih. Oke, saatnya sekarang saya akan memasukkan untuk iganya. Ini dia, 500 gram iga sapi yang premium. Kita pilih yang berdaging. Daging yang masih tebal ya, seperti ini. Kita langsung masukkan saja. Pastikan setiap kali merebus daging, apapun jenis dagingnya, kita harus memastikan airnya itu mendidih terlebih dahulu. Lalu kita masukkan dagingnya. Oke, tadi iga sudah saya masukkan. Dan sekarang saya akan masukkan. Ini dia. Saya punya dua lembar daun salam. Dan juga satu ruas diari jahe yang sudah saya memakan. Saya tutup Sunday Pressure Cookernya. Dan ini saya akan memasak kurang lebih 30 menit hingga dagingnya umpuk. Bisa terlihat seperti terlepas antara daging dan juga tulangnya. Oke, sekarang ini sudah-sudah berjalan sekitar 25 menit. Saya sudah memasak untuk iganya dengan menggunakan Sunday Pressure Cooker. Sekarang saya mau cek dulu tingkat kematangan dari si iga tersebut. Nah, sekarang saya mematikan apinya dulu untuk api kompor. Hati-hati untuk penggunaan Sunday Pressure Cookernya juga ini. Pada saat dia masih panas, karena tadi ada asap yang keluar. Kita membuka. Nah, seperti ini. Kita tarik. Ini tuas untuk uap panasnya. Kita tarik. Perhatikan hingga dia benar-benar asap atau uap panasnya hilang. Oke, diamkan beberapa saat. Oke. Tunggu beberapa saat. Baru kita bisa buka untuk Pressure Cooker ini. Wow, ini dia. Luar biasa. Saya sudah melihat ya antara daging dan tulang. Sangat mudah terlepas, tapi kita bukikan dulu sekarang. Nah, salah satunya saya mau ambil. Ini satu bagian iga, terus dagingnya. Oke. Kita cek dulu ya. Tingkat kematangan dan juga tingkat keumpukan. Kita tarik. Wah, luar biasa. Hmm, oke. Ini yang saya mau, saya inginkan sangat cepat untuk proses masaknya. Benar-benar kan saya bilang, dia akan menghemat waktu masak kurang lebih 70%. Nah, di sini ada pan di mana saya akan menumis bumbu. Yaitu ada bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Nah, di sini saya akan mau melelehkan. Di pada saat menumis bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Oke, saya akan menggunakan, lalu saya akan memakan margarin. Kita lelehkan di atas pan saya. Oke. Kita tunggu hingga dia meleleh secara sempurna. Dan sekarang, saya akan langsung menumis bawang putih dan juga bawang merah. Kita campur jadi satu aja. Dan, 50 gram bawang bombay yang sudah saya cincang. Oke. Kita tumis hingga dia harum. Wah, tumisan saya sudah sangat harum sekali dan juga sudah mulai berubah. Ya, warnanya agak brown color. Oke, kita batikan apinya. Karena saya akan memasukkan ke dalam rebusan, ini dia, rebusan iga. Oke. Kita dinyalakan lagi kompornya. Tumisan bawang bombay, bawang putih, dan juga bawang merah. Kita masukkan. Selanjutnya, saya akan memasukkan beberapa sayuran yang sudah saya siapkan. Di antaranya, Di sini ada wortel. 100 gram wortel yang sudah saya potong dadu. 100 gram kentang. Ini yang saya potong dadu juga. Kemudian, saya akan memasukkan buncis. Di sini juga saya punya lebih setengah sendok teh kepala bubuk. Yang terakhir tinggal ada daun bawang, seleri, dan juga tomat. Tapi setelah nanti sayuran sudah mulai empuk, sempurna, baru akan saya masukkan yang kembangan terakhir ini. Oke, ini saya buka kembali. Jangan terlalu lama karena kalau untuk sayuran. Intinya untuk sayuran seperti ini, membuat soap jangan sampai di overcook ya. Under ataupun over. Kalau under masih keras, kalau over nanti terlalu lempek juga, nggak enak juga. Untuk kentangnya. Oke. Ini sudah matang sempurna. Saya mau tes dari wortelnya juga. Kita tusuk aja. Ini yang saya inginkan dari sayuran, biar ingat kematangannya seperti itu. Jadi pas banget. Nggak terlalu lempek, nggak juga terlalu keras. Kalau sudah seperti ini, saya akan masukkan. Saya ada tiga bahan terakhir. Apa aja, kasih bahas itu aja dulu. Nah, dua patang udara bawang. Saya mau iris serong aja. Oke, selanjutnya saya akan iris-iris dari daun seledri. Kita akan seasoning. Tambahkan garam secukupnya. Sekarang saya akan masukkan potongan daun bawang dan juga daun seledri. Oke. Kita masukkan potongan daun bawang dan juga daun seledri. Jangan lupa, nanti ada tomat. Satu bawah tomat yang sudah saya potong-potong. Kita masukkan juga. Sekarang, kita aduk rata. Wah. Dasyat banget ya. Aromanya itu benar-benar menggoda selera nih. Sudah lapar nih, pengen langsung cobain. Oke, kita aduk dulu rata semuanya. Biar tercampur garamnya. Ini jangan terlalu lama. Karena saya inginkan itu masih segar untuk daun-daun yang sudah saya masukkan tadi. Karena juga kuahnya ini masih panas. Jadi proses pematangan terus berlanjut. Oke, cukup. Top. Sekarang saya akan matikan apinya. Kita langsung punya jen dan pati. Oke, ini saya pilih beberapa potongan e-galf yang menjadi favorit saya. Dagingnya banyak. Kita letakkan dulu. Wah. Oke, cukup. Itu dagingnya sekarang. Saya mau balik dulu seperti ini. Saya mau menambahkan dengan kuahnya. Saya tadi suka ada kentang. Oke, ini dia. Tuh, warnanya juga ya. Wah, biasa. Oke, ada kentang, ada wortel, ada buncis. Oke, kita kasih kuahnya juga. Biar lebih nikmat lagi penyajian Sob Iga ini. Oke, itu semuanya sudah saya plating di dalam mangkuk penyajian saya. Bagi yang suka, kalau sob ingin asam-asam sedikit boleh kasih lemon. Juga boleh dikasihkan tidak apa, jeruk nipis juga bisa. Kita gantung selera. Ini saya pakai lemon saja. Kita kasih daun. Kita terseli. Dan aroma itu sangat luar dan selera. Dan ini dia, Sob Iga ala Chef Billy Kelangi. Yang sudah kita buat dengan bahan-bahan yang simpel, lengkap. Ada sayurannya juga. Ada yang mengambil kentang sebagai sumber karbohidrat. Plus proteinnya juga pasti dari iga sapi. Dan ternilai iga sapi yang premium, yang berdaging. Agar kita bisa dapatkan hasil yang maksimal. Lusa. Nah, Sob Iga ala Chef Billy Kelangi. Dengan menggunakan Sunday Presser Cooker. Nah, bagi Sob Iga ala Chef Billy Kelangi. Bukannya lagi sibuk banget nih. Sibuk bekerja atau mungkin berbisnis seharian. Yang enggak punya waktu untuk memasak. Apalagi membuat daging jampok seperti ini. Tenang saja, jangan khawatir. Karena Sunday Presser Cooker pasti akan membantu Anda untuk membuat masakan menjadi lebih simpel, praktis, dan juga mudah matengnya. Hemat waktu, masak hingga 70%. Keep healthy, be happy with Sunday. sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.